Hai Binusian, Library and Knowledge Center kali ini akan membahas mengenai Turnitin, yaitu bagaimana cara menggunakan Turnitin untuk dosen atau pengajar. Untuk aktifasi akun, Bapak dan Ibu dapat mengklik email yang diterima dari Turnitin pada domain binus.ic.id pada inbox email Anda. Bila Bapak dan Ibu belum memiliki akun, silakan melakukan registrasi terlebih dahulu dengan mengklik New User. Jika sudah mendaftar, silakan masukkan email dan password yang sudah dimiliki. Lalu klik Login. Setelah login, halaman dashboard akan menampilkan kelas aktif yang tersedia. Kelas dapat berupa nama fakultas, school, atau semester aktif yang sedang berjalan. Bapak dan Ibu akan dapat melihat beberapa assignment yang dapat digunakan untuk mengecek paper atau dokumen secara bersamaan. Lalu klik tombol Submit. Silakan pilih file yang akan dilakukan pengecekan, lalu input judul Submisi. Lalu klik tombol Upload. Setelah itu, Bapak dan Ibu perlu mengkonfirmasi bahwa data yang disubmit telah sesuai. Lalu klik tombol Confirm. Setelah beberapa saat, akan muncul persentase hasil similarity. Bapak dan Ibu dapat mengklik tombol View untuk melihat hasil similarity. Turnitin akan menampilkan halaman baru yang berisi hasil pengecekan, jumlah nilai persentase, dan list sumber pengecekan. Pada halaman ini, ada beberapa feedback tools yang dapat digunakan. Tombol Layar Feedback digunakan untuk menampilkan beberapa lapisan penilaian similarity yang tampilannya dapat Bapak dan Ibu sesuaikan. Tombol Review Overall Feedback digunakan untuk melihat umpan balik, komen ataupun catatan pada dokumen yang diperiksa. Persentase nilai similarity report, detil masing-masing kalimat yang terdeteksi, serta sumber pencarian, akan dapat dilihat dan dapat diakses menggunakan sisi panel di samping ini. Gunakan tombol Download berikut untuk menyimpan file hasil pengecekan similarity report. Hasil pengecekan akan menampilkan warna di samping nilai persentase, yaitu warna biru, hijau, kuning, oranya, dan merah, sesuai dengan tingkat persentase yang ditampilkan. Dokumen yang di-upload telah diatur no repository, di mana dokumen yang dicek tidak akan disimpan pada repository institusi maupun turnitin. Turnitin juga dapat melakukan pengecekan dan memberikan informasi mengenai AI Detection, namun saat ini hanya dapat diakses melalui tim LKC. Silahkan Bapak dan Ibu melakukan request pengecekan ke LKC melalui link berikut. Lalu dapat mensubmit file yang akan dicek dengan memilih Turnitin Plagiarism, Check, Request Form. Untuk informasi lebih lanjut, jangan ragu untuk menghubungi kami melalui aplikasi WhatsApp maupun email. Terima kasih.